wong sing imani kuat niku ngesok teng suarga isok kumpul karo keluarga kumpul karo sanek family kumpul karo guru niku rasa seneng luar biasa sebab nikmat yang tertinggi ketika sesok kita manggon teng suarga pertama saget meriksani nurnya gusti mba meriksani nuretok niku nikmat tertinggi yang kedua saget meriksani kan jeng yang ketiga kumpul karo wong sing aling dan yang keempatnya isok kumpul karo sanek family teng suarga bareng niku nikmat yang tiada tara tapi kowong manjing suarga kepingin melebut suarga mengharap ketemu widodari gak level orang kelase bu niku nikmat paling ngasor senajan untuk suarga mengharap ketemu widodari niku gak kelase mula kenapa wajiblah kita dengan cara guyup rukun pengosan niku ada masalah dirembuk rukun secara kekeluargaan dan tetep konek guyup rukun tekan suarga secara kekeluargaan Allahumma amin Allahumma anu ngaji ini sampai jam lima sore kan iya ngomong tak kontrok aku soalnya kulo nampi amanah niki saking panitia sebab amanah niki wajib saya sampaikan begini amanah dari panitia saat ini kulo wawudugi jam setengah kali langsung kemungan niku pas mokosimul aukos pembacara pun dimbali dalem nah tapi ternyata sohibul hajat niku ingkang kagungan dalem kepingin dipun lenggai tengkulo terus kulo kedah mampiru mingin kenapa kok langsungan pembacara mbutan maringi nyukani wakdal kagi istirahat laki nopo kok mejene mejane tesi kosongan tenang, tenang, tenang sengocok panitia makin niki punya paken degan kelapa muda malah kelapa muda kadang tua makin niki laceng punya paken susu soda gembira laceng pun siap wedang teh wedang susu seprit nganti es jeruk bareng wedang jahe laki makin niki tak hitung pitung gelas makin niki sengocok, kenapa kok di cawisakan niki soalnya insyaallah kalo ngomongin makin badu maghrib laki posok insyaallah pun tigang sasin niki kalo posok dinten dinten laki orang posok laki ngudur kayak mawon terus nika alhamdulillah laki nanti posok dalam rangka nopo posok sampai hari ha btaw mb laki rakyat laki sakit laki sengocok laki sengocok laki sengocok laki sengocok laki sengocok aku yorawaruh calonnya kula seolah setahun yang pesantren ahli dirakat datus piambake posok kula yang ngimbangi tobu jadi aku posok mereka posok ya lo so sweet banget tobu ceritanya kok masalah pernikahan iya nih seprawan mepet aku mure ini konten titipan amanah saking panitia wajib saya sampaikan begini amanahnya mumpuni kayak surat cinta ada kabar baik dan kabar buruk kabar baiknya kami keluarga besar jamaah dusun dukuhwetan menunggu kedatangan mbak mumpuni kanti sabar selama dua tahun setengah kawi tonggoku meteng babaran sampai meteng meneh ya ya maklum sih boleh nunggurang tahun setengah tobu ayo tanggane meteng babaran sampai meteng meneh ya 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 sabar banget nih kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi merewangi cengkup ni ku kijing buatan benteng oh rumah ini oke ya sabar berarti podo kali bahasa cengkup ni ku sing umat umat ni ku eee laca ni kijing ni ku anu batu ni sani eee niki tengkitab nasok ilho lalibat sak derengnya kulat jelasakan ibu niki masalah amanah saking panitia kadang kita niki mangkat jiaroh tapi kirang pirso adabe panjen nga nik jiaroh kan kadang betul botol kangge ngiram makom enggak ibu nah niku nik panjen ngan betul botol kok nger nger ngeram nge botolnya dibetuk kondur aja di kretak nge genin duur kijing nama leh nik tengginan ku lho makom ingkang anyar nambai mayi dikubur niku kan diplatok ke kelopo utawi cengkir niku lho enggak ibu lah aturan nih panjen cengkir niku kudu dicacak minimal dadi papat utawi dadi walu kayak nopo jarene kitab naso ikul ngibat ternyata ketika panjen ngan kok ono barang geletak kosong nganga kosong nganga ki apa yuk nganga ki melumah barang melumah ya yuk kijingnya ya melumah kan yara mungkin dikurep notobo maksudnya melumah niku sing kewung ngonokui cebung tapi melumah nganga niku dalam arti kok kenopo diplatok kaken cengkir ternyata derek saking kanjen nabi ketika lewat tengini makbaro kuburan ono kuburan enggal kanjen nabi mencelas papain kurma nyurut ditanjep ke tengdewure kuburan sobat tanlet kan genopo njen nabi kanjen nabi ngantikan iki pelepah kurma kanggo adem ngademi mayit sing neng jero kuburan iki soalnya nganti tekan garingnya iki pelepah kurma sing tenggalan kubur lagi ditakoni karo malaikat mulak kersane benboten disiksa niki pelepah kurma kanggo ngadem ngademi sing neng jero kuburan lah di Indonesia kan buat nonton pelepah kurma tau bu akhirnya menikah pencelasan cengkir nyurut biasanya banyu disirah makan di tengdewure kuburan biasanya niku kan cengkirnya terus dikletak noteng genenduhur mako asli niku kan dicacak dados papat utawi dados walu karena ternyata setan, jin, iblis paling seneng manggun di daerah kosong, kotor, kewunglan, nganga lah ternyata nik jeneng anteng dalem kok nambah ditilar sedoteng bayi umpomo tengdalam komak sak lebat kaya ada sing liwat kadang jangan ngucap oh bayi bali sakjane niku sanis bayi ternyata niku cengkir sing dereng di platok niku gomanggon jin utawi setan yang menyerupai almarhum-almarhumah sing tenggin ngero kuburan mulaknya nopo nik jeneng an kok ziaroh tingmakom betul-betul utawi badai nyiram niku jono barang ingkang nangak tinggi nendur kuburan biasanya nonton jin ingkang nakal gini ku jeneng manggun tinggi nendurane kuburane menikau wahu lan menyerupai bentuk wajah utawi badane almarhum-almarhumah sing tenggin ngero kuburan niku wahu mulaknya niki ternyata cengkupai badai ditandosi cengkupai kuburan si lumut ternyata cengkupai niku berarti kata jumlah oh namun setunggal berarti cengkupai yang kedua kados rumah niku wahu oh nge-nge sing di wadah bandoso betul oh sing kanggi sumari oh berarti cengkupai mbah oh nge-nge-nge berarti niki badai ditandosi cengkup kena pokok kudun dandosi yang kami nge-nge jejak saya ternyata masyarakat niki ngalah barukah tabarukang kesannya ketika cengkupai ditandosi pun sing tengah alam barisan dari ngeridoni berkah desa kekuatan sahar sawangar amin allahumma nah nge-nge jenang diacakkan cengkup sarang-sarang kudun ikhlas nge-nge kudun melunggawet itu ngaku ceraman nge-nge untuk berkait mbah silumut untuk berkait simbaraten citromangun ku sumo terus kudun ikhlas nge-nge mau kotak infakim pun siap nge-nge nah kotak infakim siap makin naik dulu tengah panggung satu nge soalnya kudun ikhlas yang ngarep memulai sodakimu mau aku perintah kok yura sodakimu kok dikira aku terkenal Ustazah Jarkoni bisa ngajar, harus bisa ngelakoni nah maksudku ada yang mau ngakutok di soting ibu-ibu ini apa orang dandan saking dalam dandan tapi ini aku langsung menger-menger ngakut ini lancipe kaya li semet celurit maduro ya di soting dilepet ke youtube kan jadi bangga tau bu enggak ada yang saksinya jadi jenangan sesu ini akhirnya bisa kumpul sarang-sarang kalian kan jenabit dengan suarga mergoda doang sih remen ngajak maksudku ada yang mau ngakutok sih di soting eh jamaat barang kita kan kona di soting biasanya malah akan nemu prawanayu oke kotak infake pun siap ah mau ngga kotak infake kalau maringi jenengan nyukani mas tatok tum sesuai kemampuan sesuai kemampuan kiranya suge lihat sodako ya umumnya wong suge motornya PCI alal ini sekeong-keong gelangnya tekan sikut kalau di bawah ini tekan wudel mau sotak ngomong rong ibu kan isi ke wudelnya topu lah enggak di sotong ibu disolasi pisan mbak ini asistenku loh yang berarti nyemplung agenarto diwakil asistenku loh pada-pada nyemplung itu duit asistenku loh tapi duitnya duitnya nyong oke ini sinom-sinom yang ngga seragam panitia ngga makan papaya dicampur tomat makan gurame sambil berlayar panitia tanpa semangat karena kelambi seragamnya anjar-anyar bangga kalau pun maringi jenengan ngerogosak dompet sehingga ngerogosak dompet utang disik karo sebelah sesuai ketemu sarutangi topu bapak-bapak ngerogosak kadrok eh pak kaji sarungan rakatokan iya 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 sarung-sarung monggo persiapan sarung-sarung kali moco selawat diringi grup kosidah ngatan ngga ibu bukan untuk mengganti dana pengajian tapi sotakon nigi mutlak ngga yang bangun cungkupi pun simbah raten citra bangun kusama lansimbah lumut salu ala nabi muhammad kotak infaknya tetap berjalan sorbanya tetap keliling terima kasih mbak terima kasih kebahagiaan monggo alhamdulillah dari yang seneng nigi remaja remaja dari sotakoh oke alhamdulillah matur mba nun sangat ibu sebelah mingking oke kersanamu terbiang mbak nikulah berkait pengawasan kotak infak niku bisa berjalan tanpa kaki semula kudewi matur mba nun sangat in ah santum ah santum liang fusikum wong nandur saya mesti bakal panen ingkang saya ampun muter niki kotak infaknya alhamdulillah satu sekat satu sekat satu sekat alhamdulillah nah iflam disolah sing barengan tenang ramah salah sodako niku ikhlase lanku atin jenangan yang dimaksud ikhlas yang akh ya yang ikhlas lak akh niku kan ngapun ten ngapun ten gede-gede tukang tandur lima ngewumowen pun nake menurut tukang tandur berarti ya sodakon itu umum kekuatan kiranya suki ya antuk sodakon umumnya umum suki menurut tukang tandur sepuluh umum pun banter betul bu nah ini kerasannya tambah banter grup kosidanya saya sawer dulu kerasannya tambah semangat samin-samin grup kosidanya dari mana tempuran alhamdulillah pun biasa ngiringi alhamdulillah ya Allah ini keras yang saya sawer ayo silawih ini seketan wano tiang gangsal malah lebih seket alhamdulillah kerasannya tambah solawat tambah mahabat tambah mahabat tambah syafa'ah nampi saweran ini grup vokalis vokalis ini hidup ini aku separuh rungu lima ngatus tau bu di sawer mudah-mudahan tambah solawat tambah mahabat tambah mahabat tambah syafa'ah amin Allahumma kotak infaknya tetap berjalan sorbannya tetap keliling dengan jenis dilanjutkan ke efisien bagdal sesuai kantingan dikandipun Allah masalulah zhina yung fiqhuna awalahum fisa bililah kamasali habbatin ambatas sabah asana bila fikulli tumbuh latimni atuh habbah yang sodakon ikut digambarakan nandur wiji sijidukule bitu bareng wisdukul bitu setiap tangkai cabangnya satus satus ping bitu sama dengan bitung bitung atus tesit ditambah janji Allah wallahu yudha'ifu lima yasha'ah Allah akan menambat jumlah pahala kangga wong sing senang sodakoh allahumma mula alhamdulillah kondireks seneng bu jujur mau niki kalau ngaji tembriki kayak ngaji karo tanggane dewe saya tuniki kalau rasa seneng banget sebab nampungi panggungan ini sih rada kepenak niki bapak-bapak piambak tang sebelah mriko kalau paman lain jat cantil tembriki buatan masalah nah tembriko pindah kalem enaknya cantil ngerti niku bu mulanya tembriko makin rasa wak 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 w jebulan nuki pasanginan jadi dimasuk kangen terus gua pindah meriki bapak ini buat lirik-lirik karo mumpuni tabu bapak ini jatuh meriki kayak napa rasanya seneng gua udah terus mikir ya pancin bener wong wedok niku tingpun dimawan niku mendominasi niku pengajian contoh buktinya itu dintan meniku senajan bapak ini tertoto rapi niku sakret sak layus tarupnya niku bapak-bapak tembriko niku tembriko niku tembriko bapak-bapak niku niku simakin niku 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 tembriko niku 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 naku niku niku menita alhamdulillah itu keakeh ini Masya Allah dari kesenang kangen damal cung damal cung cungkup tingpun dimon pengawasan nopo kemawan ibu-ibu niku mendominasi inilah kenapa wang wedok niku dapat pengamanan khusus sampai kok tergelincir ke dalam neraka ada sekawan laki-laki yang bertanggung jawab atas nama dirinya mula keinapa Imam Rafi'i kalian Imam Romli nikundamal satu penelitian hingga menyebutkan kalau ada seorang kepala rumah tangga seorang suami menalak istrinya ketika istrinya sedang haid datang bulan justru niku salah tapi nih wang wedok ketika ditalak ko lagi hamil niku talaknya tetep sah tapi nih ono wang wedok seorang istri lagi haid datang bulan ko ditalak karo suaminya justru suaminya yang salah kenapa ngata niku jebule wang wedok dipun anugrai oleh Gusti Allah haid datang bulan ikan menyebabkan hormon sampai kejiwaannya nikumbutan stabil kejadiannya gara-gara Imam Rafi'i kalian Imam Romli adalah santrinya Shaykhona Ishaal eh aku Ishaan al-ansori sit kelalen berarti kan cerama aku berarti kalau mikir berarti aku cerama kalau mikir berarti aku cerama kalau mikir nggak ada kelalainnya ya bu jadanya tesi menung so jajah ada orang kelalainan jajah ada mumpuni bentuknya ya pinter ya ayu ngajinnya oke lah suaranya ya apik kumpama kaya ngapolek lenjeh kula mula nak kelalainnya berarti kan aku menung so itu Ishaan al-ansori oh iya ternyata Imam Rafi'i'i dan Imam Romli ini aku santrinya Zakaria al-ansori Syekh Zakaria al-ansori ini aku seorang guru yang santrinya kata dan santrinya alim tapi diantara santri-santri yang alim ada dua santri kesayangan ini aku Imam Romli kalian Imam Rafi'i setelah itu kita ngustalam di Rosorado cukup ternyata Syekh Zakaria al-ansori ini aku merintahkan kali dua santri kesayangannya sobat dos mukim tenng masyarakat rono anak-anakku kabeh sampe nwayae mukim neng dalem neng omah neng wis senajandatos al-lumi sampe n kudung langgang ke ngaji desantri sepuluh diulang nacang santrinemung sepuluh santrinep itu ya ulangan senajan santrinemung itu orang desantris yang diulang sopoh ya anak bojomu Imam Romli ditugasakan ceramai tengkalangan elit pejabat-pejabat sobat bupati camat polisi dan lain sebagainya jendal DPR tapi Imam Rafi'i ditugasakan kencramah tenggene tukang deres bakul cilok bakul es tukang apa boleh macul tukang becak ninggone kalangan yang melarat-melarat bu nangyo orang-orang nroso iri karena Imam Rafi'i ngakirin bareng domukim tinggene masyarakat Alhamdulillah Pak sukses sedang tenang genipun dakwah Imam Romli sakit da'wah tenggene kalangan yang sugi-sugi kalangan elit tapi Imam Rafi'i panceng lecraman yang kalangan miskin kalangan melarat tapi ya sukses lek dakwah satu ketika ampun pada rumah tangganan wis de omah dewe-dwe wis padon dwe anak Imam Romli ke mutan karo koncok kamar reteng pesantren genik imam Rafi'i ternyata kepingin ngajak silaturahim makan-makan bersama temukangan akhirnya untuk menghormati Imam Rafi'i karena antuk keceraman yang menggun kalangan miskin maka Imam Romli antuk kendamal acaranya kubut tentang dalemnya piyambake soalnya dalemnya istana merupakan piyambake diundang ceramahnya ku karo wong sugi-sugi kalangan elit kelas-kelas kakak akhirnya Imam Romli ngajak makan-makan ting rumah makan sing bayari yo Imam Romli ternyata Imam Rafi'i nampi surat kange menghormati temannya ikan badai nyuguh adanya tamu kepinginnya teng dalamnya Imam Romli tapi jebule ting rumah makan tapi syara popolah diniati silaturahim akhirnya makatlah Imam Rafi'i tanggene undangannya Imam Romli temukan silaturahim tanggene rumah makan ternyata podong gawa bojone masing-masing pas lagi silaturahim rasai seneng ketemu karo konco santri lawas akhirnya bareng ngobrol-ngobrol karo makan tiba-tiba istrinya Imam Romli ini aku nyeletuk ini aku boleh bojok wiki aising suge jadi uripe kepenak gawe-gawe pondok pesantin orang mau dada nyetor-nyetor aja proposal kalau bojoku ini makan-mangan ya sing bayar ini bojoku ini sing pesan rumah makan bojoku sampai sing milih panganan kabir menu makanan ya suamiku mulai boleh bojok kiai sing suge dan orang mau dada kan ngawini tanggalan kalender santri ini kan padahal jauh-jauh kok ya aku kek isau usaha dewek gawe pondok dewek bojone Imam Romli yang ngucat akhirnya bojone Imam Rafi'i lagi makan langsung tersinggung bu kelakep menenggara gelenggungnya meneh langsung merenggut jabut metutut sing suami yang gini ke Imam Rafi'i langsung dijiwit karo sing wedo pak bali saya ini loh kok bali mak pung durung mangane rampung kok ispokoknya bali pak mengkodisi sama pengacarone durung rampung aku tak bali dewek akhirnya bojone Imam Rafi'i langsung bali dewek melaku kaya kaya apa kaya barat barat bisa kaya barat kalau orang yang ngulang melaku bandar kaya barat apa ini melakukannya wang wedo karo jengkel petik 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 bisa ngucat-cudik kan ini model ngunok akhirnya mergobali gasik bojone Imam Rafi'i Imam Rafi'i lagi ngunyah yudurung rampung mergobersing wedo pamitan ke Imam Romli akhirnya barang pamitan dengan Imam Rafi'i ngubur bojone ngantirah kecandak tekan ngomah ternyata si wedo buka lawang ditutup bubuan teri luar biasa sama jepret melibu maring kamar langsung turut tangkurep nah ini wang wedo wisturuhnya kemurep selawiklah yang ngil cutik cutik aneh gue seturunnya karo kemurep ya Allah diparingi duit segepoknya orang nengok orang noleh akhirnya Imam Rafi'i dengan nalon-nalon lepetang kamar dibuka lawang ditutup salam wa'alaikum salam pagi turut kemurep Imam Rafi'i lenggah dikatakan sebelahnya di kemurep ayam mbeb orang nengoknya nengoknya sabar yang nengoknya jengkelnya yang nengoknya nengoknya tetap sabar tetap ngutangnya ayam mbeb orang nengoknya sartinah orang ayam mbeb saya nengoknya nakutup lawang sampai dikutup lawang sampai dikutup lawang aku nengoknya semenjak rumah tangganan kemurep untung lawang kita pedih kita kenapa apa jenengkan turut kemurep ini orang pernah aku nengoknya sampai dikutup dilaknat loh aku sitya Allah urusan laknat yang ada orang yang ada apa bapaknya ini apa apa makin ini kupingnya ya Allah kok kasar temen mengucap kuping biasanya talingan ya kok saya kemalik kuping manggel aku aku kerungus kuping-kuping ke bojone imam romli mengucap sering boleh bojo yang sugi kayak bojone kayak bojone boleh bojo yang kayak imam romli pak dhulok pancin sarungnya bhs ragotnya 5.5 juta pak aku dhulok sarungnya bapak aku ya mentul-mentul ke sok beker motor ngomongi pak isin aku pak dhulok-dhulok ini bener ngomongi bojone imam romli boleh bojoke sing suge singkirannya nggak ada proposal nih koron jaluk-jaluk masyarakat nggak ada pondok dewe pak ngosok bapak yang dhulok ceramai karo tukang deres pak sekali-kali kuih imam romli mumpung agar musim pemilu undangannya capres undangan kampanye kita ditampani tau pak ngomong aja karo tukang macul baik dikidik undang tukang becak diundang karo tukang deres diundang aja karo kudu kuwetan bayi rasanya pak lu kampanye kumpulnya duit tau pak jenis yang kudu kuwetan ngamplop rasa piroko pak sekali-kali kuih imam romli calonan bupati yuk kampanye melu jadi orang mudelek melarat bengoknya iku kuripet dewe pak akhirnya imam romli niku nggak pernah nasuh kenapa kok seorang ulama nggak pernah nasuh karo sing wedok karena seorang yang halim paham suami kok ngantinya neni dukani sing wedok nasuh karo sing wedok sama kok ketikan dungo hilang berkae senajan nasuh kayu ngapa pak ya ini kumbutan pernah nyentai sing bunyai malah bunyai sing biasanya nyentak nyentak nih ya ini bukti nyata bojoknya imam romli pilihnya limonnya siswa ngantinya ngantinya modelnya nanti melaku petik 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 kamu menjawab perut bu akhirnya baru pertama kali ini imam romli ngucap nadanya rodo keras oh jadi saat lawas lawas awakmu bojok karo aku nahan izin kok izin di bojok karo aku mah aku ngekru aku mau ngucap jerek aku ngekru ngusih jerek ngantinya ngelinting mentul-mentul kayak sok beker motor aku ngekru ngomak ya 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 awak mau kepingin deh bojok sing sugi ayuh melu aku maring pekarangan buritan bojok ini gawa maring pekarangan buritan ngapain ayuh tak seret sang gawa maring buritan digawa maring pekarangan wis saya kepingin deh bojok sing sugi mundut pacul sing wedok mulai gemeter kok mundut pacul lah kalau orang macul lah pak mustahak pacul dia mulai ngekru ngomong jadi orang kabel kau sendiri cempe pak mana aku macul kok ada yang ngekru yang ngekru kamar mundut pacul oke pak manut mundut pacul ini paculnya gak ngekru pacul lah ngekru tanah yang buritan pekarangan ini dia lo aku jengkel kok macul macul pokoknya macul lagi tenang nasi wedok manut barang di pacul ini ku tanahnya orang pati jero ini ku antuk tang pekarangan antuknya macul ternyata barang dipacul tengsak lebetin tanah pekarangan yang imam rafi'i ada bongkahan emas harta karun di sini berlian kalau duit dan emas bu imam rafi'i ngekru peruh saya kewak sugi hapar aku jadi bojok ditantang wah aku ini ya tiru-tiru jadi imam rafi'i posisi ini mangkel lati sugi hapar aku jadi bojokmu aku ini urip aku keping ngeladeni ngilmu ini ku tak usah ke gurunya aku aku urip jadi santri ngeladeni ngilmu mak aku di bojok pun tak ajak ngeladeni ngilmu weta tampa jadi bojok aku sampai ngelam nampu aku apaan ini urip ini aku sama karun tukang becak karun dukwetan mereka dukwetan kita tukang deres tukang macul ya mozok aku kok dundang karun tukang macul dukwetan pertatang-pertatang serung berhasil telung juta lima ngatus ya orang mungkin tukang deres bisa bayar aku kok aku dundangin tukang becak aku nganggup pajero ya masak kira pundang aku aku kuduh menyesuaikan namanya muktadol hal muktadol makom menampatkan sesuatu sesuai dengan porsinya aku dundang tukang becak dundangnya karun tukang macul selapanan acara ini langgar cili yang masak nganggup pajero nganggup sarung bhs nganggup jaspat kerungkungan modelnya ngono orang acara ini ngantin aku ditugas karun aku cerah makun aku menyesuaikan mis mis merubah aku ini harus ngomong harus apa ini harus harus tantang aku harus terus nyayuh urib sederhana aku tapi aku harus urib aku mergorak kuat kesederhana dan kemiskinan aku mau bojok dunia aku menjauh lemah tantangan aku itu bagaimana jawaban istrinya aku aku berpikir aku berpikir aku berpikir aku berpikir mobil bajer aku yara urusan pak senajan sarungnya bapaknya mentul-mentul kaya sok beker motor iku sintaganduli sarungnya sampeyan pak ini cerita lucu lho bu tapi kata sih berbes milih nanti lo cerita nanti saya itu nih kalau lo cerita nanti lo khawatir dan nangis kalau lo cerita nanti lo berbes milih bapaknya di klub kabe padanya cerita lucu tapi ternyata yang berjalan berpurgi pak senajan sarungnya bapaknya mentul-mentul aku yang diwastani keramat gandul duduk gandul keramat mergoksi tak gandul lagi keramat jangan duduk gandul lagi sampeyan pak hihihihi kenapa kok punya istrinya wong alim niku gampang sembuh untuk nesu karena tetap istri seorang yang alim tetap untuk berkait nurnya wong alim karena pak yai ini sih niku lagi napa kadang tentang pesantren pak yai kok sedo punya ini aku biasanya mboten garwa malih karena yang digandulin niku kramate pak yai senajan pun boten-boten tetap kepingin Dady Rondo kantun mulang santri-santi tinggalan Pak yai mergosin diganduli kramate nah bagaimana dengan nasibnya istrinya Imam Romli wah diseneni bersih dikucuk sekalian Imam Romli niku senajan sugeh di tugasakenteng daerah elit niku karena pak yai ini pun gurunya nge-niku Zakaria al-alansori paham kali muridnya niku kapasitasnya keperipun Imam Romli langsung gawa sing wedok tekan ngomah disenenin tak bersih mak mak wiki bojone Sopo mak kue naik orauli aku yorah mungkin toh urib koyone ngomah istana model ini lo kaya kerem lebum balek sampai kita rak mengaku mergombian sampai niku yang alim ngilmune mantep sama aku miki yorah nyono sampai ngomong-ngomong kina ngarepe bojone Imam Rofi saiki jalo ngapur rono wakak aku pak jalo ngapur rono kan fakta sampe niki kan kaya sugeh oh ngonong kicara nih saiki tak sumpah malaku ini ngaku ini arep bojone yu ayuh diterus nilai bojone tapi ini sampai ngarepe bojone kare bandaku aku sing tak metu soko umahku kene mergok iki sing bangun dudu aku aku dibangun kaya umah karo wong-wong sing podoh seneng jariyah tapi ini sampai ngarepe bojone kare bojone kare bandaku aku tak metu soko umah kene dileduk sing metu oh iya pak ora sito pak aku tenanan pak jalo ngapur rono jalo ngapur karaku jalo ngapur karaku jalo ngapur ane karo sapa karo bojone imam rawi ayo saiki mangkat kare ngone bojone imam rawi iya pak tapi dikancani sampen ya pak ya iya di rencang imam romli langsung tindak tenggene dalem imam rafi'i antara imam rafi'i dan imam rafi'i beton-beton masalah napa napa bu jenengi lambe lambe wedok yung ngonok itu inilah yang akhirnya imam romli dan imam rafi'i indahmal penelitian jebule wong wedok nek lagi haid datang bulan emosionalnya tidak terkontrol nikulah keng nopo ketika seorang suami menalak istrinya kok lagi haid datang bulan malah justru sing lanang sing salah tapi nek seorang istri lagi hamil kok ditalak tetep talaknya jatuh dan sah tapi nek sing wedok lagi haid datang bulan malah suaminya sing salah ternyata bancen wong wedok niku ngaten to bu tapi kok kenapa mumpuli lagi ceramah yuk tetep iso senajan lagi haid mpamani datang bulan kok tetep ceramah yuk terkontrol karena kulah niki jenis perempuan laura lanangora madonora itu iso mengendalikan alhamdulillah sedihno ceramah ping telu bayangkan lagi posong meneh wong kencot ngelihkan kurang mangan orang cocok sedidik gampang setelah sabuk alhamdulillah niki berkah Allah paling ngirito kali kulah laura lanangora watonora tapi asli nek raga niki waton ting ting asli saya so iya sing ngerti bojokku saluana nabi muhammad selamat menikmati selamat menikmati